Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Desa Meliasari Sekarang kita sedang berada Di kebun hidroponik Yang beralamat Di Yayasan Soleh Makmun Jatisari Kebun ini Dijirikan Di Yayasan tersebut oleh Salah satu Pengurus Yayasan yaitu Kiai Tubagus Mahdi Hanya saja saat ini beliau sedang ada acara Di masjid jadi kita tidak bisa Mewawancaranya untuk mengobrol tentang Hidroponik Tapi disini kita bisa melihat Kebunnya Disini ada dua Instalasi Dua rak Keduanya memakai Sistem DFT Di flow teknik Jadi di dalam pipa ini ada air yang Menggenang Sistem ini Berupa Sistem hidroponik vertikultur Dengan tingkat Rangnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Tingkat dengan jumlah pipa Per instalasi ada Dua belas pipa Ini ada tanaman sayur daun Dan sayur buah Tapi untuk tanaman sayur daunnya Ini sudah sangat-sangat tua Tidak dipanen Saya tidak tahu Apa, kenapa Bapak untuk dibipitkan Atau memang sudah Puasan Atau bagaimana Saya tidak mengerti Untuk sayuran buah Hasilnya sangat bagus Disini ada cabai Cabainya Cabainya cukup besar-besar Ini standon airnya Nutrisinya Diberi saringan dari kain Hanya saja Terkena paparan matahari langsung Sehingga berlumut Untuk inletnya Disini memakai Vipselang HDVE 5mm Yang dibagikan Dari manifold Nah sekarang Kita sudah bertemu Dengan Pengurus kebun Di Yayasan Solehmamun Benarnya Solehmamun ya Betul Ini sebelumnya Kita perkenalkan dulu Beliau adalah Kang Wahyu Beliau juga Mengurus kebun Langsung saja Kita sapa Assalamualaikum Kang Wahyu Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Sehat Alhamdulillah Sehat Kita mau tanya-tanya Mengenai Kebun hidroponik Di Yayasan ini Ini pertama Sudah berapa lama Pak Kebun hidroponik Ini ada di Yayasan Untuk kebun ini Ada sekitar 3 bulan 3 bulan Kalau itu Sudah berapa kali Panen selama 3 bulan Kalau untuk Panen Sawi Alhamdulillah Bisa sampai 2 Sudah 2 kali ya Itu juga bertahap Soalnya kan Untuk Membibitan Tidak langsung Sekaligus Banyak Jadi bertahap Nah kalau untuk cabai Ini saya lihat Bagus-bagus Ini sudah Panen keberapa Atau baru Perdana Kalau cabai ini Perdana Belum dipanen Yang merah-merah Ini panen Sama sekali Alhamdulillah sih Untuk lihat hasilnya Lumayan bagus Untuk Sekaligus Buat penelitian Dan percobaan Padahal Kedepannya Kita Bisa Ninggatin Tutuk Sama Kualitas cabai Gimana sih Biar lebih cepat lagi Lebih cepat lagi Amin Semoga Terus saya lihat Itu Media tanamnya Di sana Pakai Sekam Apakah Dari awal Penyemayan Dari sekam Atau gimana Enggak Untuk awal Justru Kita gak pake Sekam Awalnya Hanya Rokok aja Gak ada media Apa-apa Cuman Berhubung mungkin Suhu disini Terlalu panas Sehingga Timbul Lumut Lumut Dirokok Iya Dirokok Lumut Sangat banyak Sekali Epek Lumut tersebut Buat Si daun Sayur Jadi kuning Oh daun Sayurnya jadi kuning Jadi pertumbuhannya Lambat sekali Akhirnya Kami putuskan Untuk coba Dikasih Sekam Alhamdulillah Hasilnya lumayan bagus Ada perubahan Nah ini kan Dua kebun ini Yang ngurusnya Santri Atau pengurus Yayasan nih Kalau Yang ngurus Santri Santri Termasuk Saya Santri Kalau Yayasan Sih paling Hanya mantau Kasih arahan Gimana Baiknya Nah Selamat Tiga bulan Berjalan Ini hasil-hasil Panennya Untuk sementara Ini Digimanain Apakah dimakan Rame-rame Atau dibagiin Atau gimana Kalau Untuk Sementara ini sih Untuk Hasil Panen Kita bagi bagian Ke masyarakat Ada pun Rencana ke depannya Yang akan kita Berbanyak itu Dari paling mungkin Dari cabai Sayur buah lah Cabai Cengek Atau tomat juga Soalnya Kalau untuk Sayur Kita ngeliatnya Apa ya Nilai ekonomisnya Kayaknya Kurang lah Gitu ya Seperti itu Yang kalau Kalau diperkirakan Dalam satu Pohon cabai Ini bisa Nyampai Berapa gram Satu pohon Kalau sekali Panen Kalau untuk Sekali Panen Diperkirakan Sih Nyampai Karena 200 gram 200 gram Perkirakan Perkirakan Oh ya Belum panen juga Terus Yang Kedua Ini kan Di Instalasi Ada di dalam Katakanlah Greenhouse Greenhouse Ini atapnya Kita lihat Pakai Piber Untuk Sebelum Pakai Piber Dan setelah Pakai Piber Ada perbedaan Sangat Ada perbedaan Gimana Perbedaannya Mengingat Mengingat kondisi Di lingkungan Jatis hari ini Khususnya Sangat Lumayan panas Awalnya Sih kami Nggak Pakai Piber Nggak Kasih penutup Cuman Mengingat Kondisi cuaca Timbulnya hujan Terus Panas Yang sangat Menyangat Ya kita Putusan Pakai Greenhouse Pakai Piber Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Hujan sudah pasti Tidak Kena ke tanaman Terus Panas juga Tidak terlalu Menyangat ke tanaman Ada yang tetap Tetap sih Awalnya juga Itu juga Kalau misalkan Dari yang tadi Yang pakai sekam tadi Ya Gitu Karena mungkin terlalu panas Masih terlalu panas Makanya akhirnya kita putuskan Pakai sekam Oke Alhamdulillah Bagus Ini terus sekarang Masih tentang greenhouse Di sekitarnya ini Ada shading net Atau paranet Ya Apakah ini efektif Untuk menghambat Hama Seperti kungkang Dan lain sebagainya Gimana kah Mengenai hama Seharusnya sih Kalau emang Pemasangannya Baik Kalau ini Saya nilai Masih kurang baik Soalnya belum terlutup rapat Belum rapat Atasnya masih Kebuka Dan pun Kalau emang Pemasangannya Baik Sesuai Standar Tidak ada celah Untuk hama masuk Insya Allah Hasilnya bagus Kalau ini sih Di lingkungan sini Masih-masih Banyak hama Sekaligus buat percobaan juga Hama apa aja sih Yang ada di lingkungan sini Selama kebun ini ada Mungkin Pesantren juga memberikan Edukasi Atau pendidikan Kepada masyarakat Maupun kepada santri Nah proses Edukasinya itu sendiri Selama ini Gimana nih Berjalan Apakah ada jadwal khusus Atau Tidak Kalau yang selama ini Berjalan sih Tidak ada jadwal khusus Ya Atau ingin Belajar Ikut belajar Kita sih Terbuka saja Malah Menawarkan diri Kepada masyarakat Kepada santri Untuk ikut belajar Mengingat Pisi-misi Awal kita disini Mengadakan hanya untuk Masyarakat Sebagai media dakwah Sebagai media dakwah Ya Untuk masyarakat Ini satu lagi Barangkali di luar sana Ada misalnya Tiba-tiba orang yang ingin Berdonasi Untuk keperluan hidroponik Di yayasan ini Gimana caranya nih Kalau Misalkan ada jamaah Atau masyarakat di luar Yang ingin Ikut berdonasi Silahkan Datang langsung saja Kepondok pesantren Alpuran Soleh Makmun Karawang Yang bertempat Di kampung Komtua RT 0104 Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Kita tiap hari Orang bebas datang disini Bebas Bebas Kang Wahyu Mungkin Ngobrol hidroponiknya Kita batasi Sampai disana Terima kasih banyak Untuk semua informasi Dan sharing pengetahuannya Walaikumussalam 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 Sekian Ngobrol kita Bersama Kang Wahyu Pengurus kebun Yayasan Al-Quran Soleh Makmun Jadi buat anda Yang tergerak Untuk Membantu Da'wah mereka Melalui hidroponik Silahkan Langsung Datang saja Ke alamat Yang tadi Sudah disebutkan Oleh Kang Wahyu Terima kasih Sudah Berbagi Terima kasih Sudah berlangganan Terima kasih Sudah berkomentar Sampai jumpa Di video Nya Wassalam Terima kasih 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 Terima kasih